Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022. Di dalam video ini, saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah dajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat, di-disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya setiakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc__saham. Saya akan menupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya ya. Oh iya, saya ingin mengingatkan, jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk di klik tombol subscribe ya. Dan jangan lupa untuk like-nya, serta jangan lupa lagi untuk tekan loncengnya. Kita lanjut saja di sini, kita akan bahas mengenai kondisi ISG. Oke, untuk ISG hari ini ditutup di harga Rp. 6.614 dengan prestase min 0,47% dan tadi ISG sempat turun ya, sempat turun cukup dalam di kisah harga Rp. 6.534an ya di area sana dan closingnya juga sempat diangkat naik lagi, kurang lebih mendekati area EMA di GAMPAT-nya ya, kurang lebih mendekati area EMA di GAMPAT-nya. Dan untuk ISG sendiri, sementara juga sedang berusaha untuk naik lagi, meskipun tadi ada sempat news-news kecil yang membuat orang-orang panik selling, tapi ISG bisa menguat lagi dan menunjukkan bahwa ISG masih bisa bulis dan menyentuh resistennya, kurang lebih targetnya di Rp. 6.754. Jadi sekilas untuk ISG, nanti akan saya buatkan khusus kenapa ISG bisa turun cukup dalam dan banyak orang panik selling ya, nanti bisa dilihat. Kurang lebih malam ini akan saya upload ya, pembahasan khusus mengenai ISG. Jadi yang belum subscribe bisa di-subscribe, karena akan saya bahas secara keseluruhan kenapa ISG bisa turun atau unlogs cukup dalam hari ini ya. Jadi untuk ISG demikian, kita lanjut, di sini ada beberapa emiten, di sini ada SAM SMGR, SMGR ditutup di harga Rp. 6.725 dengan persentase Rp. 1,47%, sementara juga SMGR ini sedang dalam fase downtrend ya teman-teman ya. Dan saya juga menemukan bahwa di sini ada area supportnya, supportnya di kisah harga Rp. 7.175, ini area supportnya, dan untuk support selanjutnya karena sudah di-break ya teman-teman ya. Berhubung sudah di-break ada support baru sih. Ada support baru di kisah harga Rp. 6.525, jadi kalau teman-teman yang mau beli SMGR atau yang mau averaging bisa beli di Rp. 6.525 ya. Rp. 6.525 nanti bisa beli di area sini karena ini juga merupakan area support. Dan kalau memang sudah kena di area sini, kemungkinan resisenya kembali lagi di Rp. 7.175 ya. Ini untuk resisen dari SMGR. Sementara SMGR masih dalam fase downtrend, dan teman-teman yang sudah punya SMGR bisa lebih berhati-hati ya. Kita lanjut, di sini ada saham KOPBX. KOPBX hari ini ditutup dengan posisi auto reject bawah ya. Auto reject bawah di kisah harga Rp. 286, tapi volume-nya juga lebih kecil daripada kemarin ya. Volumenya lebih kecil daripada kemarin. Sementara juga KOPBX ini masih dalam fase uptrend ya. Masih dalam fase uptrend karena juga masih bisa bertahan di atas MA3-4 dan MA2-1. Coba saya cari middle point-nya terlebih dahulu ya. Untuk KOPBX ini ya, ini area supportnya di kisah harga Rp. 282, tapi stok asiknya juga sudah mulai dead cross ya teman-teman ya. Kalau memang besok turun, kemungkinan ini mengejar target supportnya di kisah harga Rp. 273, MA2-1-nya. Ini kemungkinan KOPBX ini masih mengejar targetnya di MA2-1-nya, yang garis merah ini ya. Ketika sudah menyentuh ini, ya teman-teman bisa beli atau yang warna biru juga bisa. Ya karena secara keseluruhan KOPBX ini masih dalam fase uptrend, baru-baru ini juga masih dalam fase akumulasi ya, boleh dibeli sih. Tapi tunggu saja di garis MA34 dan MA21 ya. Jadi untuk KOPBX demikian, kita lanjut di sini ada Samp Tekim. Untuk Tekim hari ini ditutup di harga Rp. 7.325, dengan persentase Rp. 4,56%. Tekim juga sudah retest di area supportnya kurang lebih di kisah harga Rp. 7.250 ya. Dan memang hari ini volume Tekim cukup besar juga, karena juga ada tekanan dari kondisi ISG. Tadi Tekim sempat menguat, meskipun tadi dibawa turun, dan memang sempat berhasil break area support kuatnya di kisah harga Rp. 7.250. tapi Tekim berhasil menguat lagi ya. Tekim berhasil menguat lagi. Kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Jadi untuk Tekim area supportnya di kisah harga Rp. 7.250, dan untuk resisenya di Rp. 7.550 hingga Rp. 7.625. Ya selama Tekim masih bisa bertahan di atas Rp. 7.000 ya teman-teman boleh hold, tapi kalau memang sudah break, ya teman-teman bisa lepas dulu sementara untuk Tekim ya. Kita lanjut, di sini ada Sama Adero. Adero hari ini ditutup dengan posisi koreksi lagi setelah naik beberapa hari, dan hari ini ditutup di harga Rp. 2.220 dengan persentase min 1,7%. stok kastik dari Adero sendiri, itu ya teman-teman ya. Sudah mulai mau golden crossing ya di area oversold. Jadi teman-teman lihat saja, karena Adero ini closingnya tepat di area MA21, di harga Rp. 2.225 ya di sekitar sana. Jadi ada potensi sebenarnya untuk Adero besok naik ya. Ada potensi Adero bisa naik. Tapi kalau teman-teman mau beli saat koreksi dan beli di area support horizontal ya, teman-teman bisa tunggu saja di kisah harga Rp. 2.020 hingga Rp. 2.050 ya. Kalau takunggu ini. Jadi teman-teman bisa perhatikan supportnya di area sini, dan untuk persisinya di Rp. 2.380 ya. Jadi sekian untuk Adero, kita lanjut. Di sini ada saham Wika. Oke, untuk Wika hari ini ditutup di harga Rp. 1.055 dengan persentase 0,0 persen. Hari ini juga Wika volumenya cukup tinggi sekali ya teman-teman ya. Cukup tinggi bila dibandingkan kemarin. Dan membentuk suatu pola hammer yang dimana sebenarnya pertanda bagus untuk Wika. Kalau memang ini menjadi candle reversal, reversal dan berhasil break area trend line ini, berarti teman-teman bisa buyback karena Wika on the way mau uptrend berarti ya. Kalau memang sudah berhasil break trend line seperti ini. Jadi untuk Wika, area supportnya di kisah harga Rp. 955 hingga Rp. 980. Dan untuk resisinya di kisah harga Rp. 1.115 hingga Rp. 1.145. Ketika Wika masih bisa naik, warna pinnya berada di kotak punggu, maka Wika berada di safe zone. Ya itu saja kuncinya kotak merah untuk averaging down dan kotak punggu untuk taking profit atau enggak bisa jadi buyback lagi ya. Bisa jadi buyback lagi ya. Kalau memang sudah break ya teman-teman bisa beli lagi. Lanjut, di sini ada saham ACRA. ACRA hari ini ditutup di harga Rp. 810 dengan persentase 0,0%. Dan memang untuk ACRA sendiri tadi sempat retest di area resistennya kurang lebih di kisah harga Rp. 820 hingga Rp. 825 ya. Ini area resistennya dan untuk supportnya di kisah harga Rp. 790 hingga Rp. 800. Kalau memang sudah berhasil break area resistennya ya teman-teman, bisa tambah barang lagi ya. Tapi kalau sudah break support ya teman-teman bisa stop loss. Itu saja kuncinya. Merah ini area support dan ungu ini area resistennya untuk ACRA. Yang mau beli bisa di merah tapi sedikit terawan ya. Kalau bagi saya teman-teman bisa buy on breakout saja. Kita lanjut, di sini ada saham MLPL. MLPL hari ini ditutup dengan posisi merah lagi ya. Ini sudah cukup dalam juga ya. Sudah cukup dalam juga. Kalau teman-teman mau mempertahankan ya it's okay. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa MLPL ini sudah downtrend cukup lama ya. Jadi sebenarnya kalau mau di hold pun ya sedikit. Nggak seberapa worth it ya. Nggak seberapa worth it kalau mau dipertahankan. Tapi kalau mau tahu area supportnya bisa saya kasih tunjuk ya. Untuk MLPL area supportnya dikisahkan harga 210 hingga 230. Itu area demand ya. Itu area demandnya. Dan untuk resistennya kurang lebih di 282 ya. Sementara itu dulu untuk MLPL. Sebenarnya yang paling penting kalau downtrend seperti ini bukan resistennya. Yang jadi sorotan tapi area supportnya ya. Jadi untuk MLPL demikian. Kita lanjut. Di sini ada saham. Atap. Atap hari ini ditutup di area 169 dengan persentase plus 2,42%. Dan kita juga bisa gunakan Vibonacci karena saya sudah ketemu ini swing high dan swing low-nya. Untuk atap ya. Untuk atap so far area supportnya di 169 dan untuk resistennya di 187. Ketika memang berhasil berkarya support di harga 169 ini berpotensi untuk turun lagi di kisah harga 156. Tapi kalau memang berhasil menguat di atas 169 maka atap ini berpotensi untuk menguat lagi di 187. Kalau memang berhasil berhasil berkarya support maka atap berpotensi untuk melemah di kisah harga 156. Tapi kalau memang menguat ya targetnya di 187 ya untuk atap ini. Kita lanjut. Di sini ada saham MTDL. Untuk MTDL hari ini ditutup di harga 765 dengan persentase minus 1,92%. Sementara juga MTDL ini sedang dalam fase uptrend yang cukup kuat ya teman-teman ya. Cukup kuat juga. Tapi ini sudah adanya pelemahan ya. Ini sudah mulai dempet-dempet nih ya. Ini garis M34 dan M21-nya ini sudah mulai dempet-dempet. Tapi it's okay kalau memang masih dalam fase uptrend ya kita boleh beli ya. Atau juga yang mau beli ya sebenarnya bisa beli di harga 750 ya. Ini juga merupakan area support ya. Untuk MTDL area supportnya di kisah harga 750. Ini juga 765 ya untuk MTDL. Jadi yang mau beli bisa di area sana. Yang mau jual juga bisa di sini sih. 825. Ini ya saya beri tanda. 820-825 target sell dari MTDL. Jadi untuk MTDL demikian dulu. Ini sudah suatu advantage ya. Sebenarnya bisa profit dari MTDL sih. Yang mau beli bisa di support. Yang mau jual bisa di resistant. Kita lanjut di sini ada saham BRMS. BRMS hari ini meledak dengan persentase plus 7,92% dan berhasil break area M34 dan M21. Sementara juga kemungkinan besar besok BRMS bisa jadi terkoreksi terlebih dahulu di kisah harga 106 ya. Bisa jadi MTDL ini terkoreksi terlebih dahulu di kisah harga 106. Saya delete dulu biar enggak pusing teman-teman lihatnya. Sudah. Gini aja. Simple ya. Simple. Oke. BRMS ini area supportnya di kisah harga 108. Tadi kalau 106 ya minor supportnya. Jadi kalau saya lihat kemungkinan besar besok BRMS bisa jadi terkoreksi sih. Ya kurang lebih di kisah harga 105-106 ya di kisah harga sana. Jadi mau beli bisa di area sana. Dan kalau kita lihat berdasarkan Fibonacci supportnya itu di 108 itu area supportnya. Dan untuk resistnya di 116. Jadi sekian untuk BRMS ya diperhatikan saja ya. Kalau menurut saya best price untuk beli di 105 atau 106 sih untuk BRMS. Kita lanjut di sini ada saham KBLF. KBLV sorry. KBLV hari ini ditutup di harga 482 dengan persentase min 3,6 persen. Sementara juga masih downtrend. Sudah ya kalau chartnya seperti ini teman-teman lihat sendiri ya. Sedikit susah kalau kita mau berharap terlalu banyak ya juga sedikit susah ya teman-teman ya. Sorry to say tapi kalau memang seperti ini enggak seberapa layak untuk dipegang ya. Jadi teman-teman bisa lepas saja. Itu sudah best conclusion ya. Best solution juga. Jadi yang mau lepas bisa dilepas saja. Karena ini ya teman-teman lihat sendiri ya. Ini saya jelaskan biar nanti enggak salah paham ya. Saya jelaskan biar enggak salah paham nanti. Mulai dari tanggal 29 November ini sudah turun kurang lebihnya 71 persen. Dan masih dalam fase downtrend. Jadi ya teman-teman cari kesimpulan sendiri. Apakah teman-teman mau hold atau lepas. Tapi kalau menurut saya teman-teman bisa lepas. Untuk karya supportnya di 460. Kita lanjut di sini ada saham ERA. ERA hari ini ditutup di harga 545 dengan persentase min 1,8 persen. Sementara juga ERA ini ada air supportnya di kisah harga 550. Tapi hari ini closing di bawah 550. Apakah ini bisa dinyatakan valid break? Belum tentu ya teman-teman ya. Bisa jadi ini false break. Karena kita masih bisa kasih toleransi. Hanya selisih 5 rupiah kita masih bisa kasih toleransi. Tapi kalau memang seumpamanya ya. Kita berbicara worst case-nya. Kalau memang nanti lanjut turun. Maka ERA ini berpotensi untuk turun lagi di kisah harga 515 hingga 525. Ini next supportnya dari ERA. Jadi perhatikan saja besok kondisi ERA seperti apa ya. Kita enggak tahu di market seperti apa. Kita lanjut. Di sini ada saham FPNI. FPNI hari ini ditutup di harga 442 dengan persentase min 4,74 persen. Sementara juga stok asik sudah mulai golden crossing. Hari ini terkoreksinya cukup banyak ya. Oke. Coba saya gunakan broker summary ya untuk FPNI ini ya. Kita coba tarik mulai dari Desember tanggal 27 mulai pertama kali di akum. XA masih punya barang kurang lebih 12,7. Rata-ratanya di 435. Lalu sisanya hanya kecil-kecil ada XC, SQ, BQ, LG ya. Rata-ratanya bisa diperhatikan sendiri. Dan di sini yang sudah keluar ada IF, PD, dan GR. Ini paling banyak sih IF yang sudah keluar ya. Jadi perhatikan saja rata-rata harganya di mana. Ini EXA masih punya barang loh ya di FPNI. Oke. Jadi sekian untuk FPNI. Kita lanjut. Di sini ada saham. PTRO. PTRO hari ini ditutup di harga Rp. 2180 dengan persentase 0,0%. Dan memang PTRO sendiri ini ya membentuk soal double bottom ya. Pola double bottom di sini ya. Pola double bottom. Jadi teman-teman juga perlu ketahui pattern-pattern. Ya itu juga cukup penting ya. Jadi untuk PTRO ini ada area support-nya di kisaran harga Rp. 2070 hingga Rp. 2130. Ini merupakan area support. Itu area support-nya. Dan untuk resisinya di mana. Ini resisinya di area sini ya teman-teman ya. Resisinya di harga Rp. 2250. Dan selanjutnya di sini. Rp. 2460. Jadi untuk PTRO bisa diperhatikan sebenarnya tadi sudah menyentuh area demand-nya ya. Kita lanjut di sini ada saham RK. RK hari ini ditutup di harga Rp. 50 ya. Kalau mau seperti ini ya susah kan. Seperti ini susah. Karena sudah saya pernah katakan pada saat itu sudah pernah saya bahas ya. Jangan sampai teman-teman kesangkut di harga Rp. 50. Ini susah loh. Semua ini susah. Ini harga mati nih. Berat ini. Jadi lebih baik teman-teman loss ya. Lebih baik teman-teman loss daripada nyangkut ya. Ini nyangkut nih. Mulai dari bulan Januari 2021 sampai 14 September. Itu baru bisa kebuka RK. Jadi jangan sampai kesangkut. Lebih baik besok jual saja di harga Rp. 50. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah daripada nyangkut. Tidak bisa apa-apa. Jadi kalau memang teman-teman mau berharap ini naik ya. Sedikit susah ya. Kalaupun itu naik, harus tunggu volume yang cukup besar. Perlu pemain besar yang makan. Jadi untuk RK, good luck for tomorrow. Yang penting bisa save modal terlebih dahulu. Kita lanjut di sini ada sampel. Bank hari ini ditutup di harga Rp. 2.200 dengan persentase plus 4,7%. Dan bank ini sedang dalam fase downtrend. Hari ini mungkin hanya mencoba pullback sementara sih. Saya bilang sih hanya mencoba pullback. Tapi tetap ya bank ini masih dalam fase downtrend. Tetap bank ini masih dalam fase downtrend. Dan kalau memang itu pullback ya. Hari ini kalau memang hanya pullback. Berarti masih ada target sih. Targetnya kurang lebih di garis M34 dan M21-nya. Untuk bank ini targetnya di kisah harga Rp. 2.300 hingga Rp. 2.370. Garis merah dan biru ini. Jadi yang mau taking profit bisa jual di garis merah dan biru ini. Garis merahnya di mana? Di Rp. 2.300. Garis birunya di Rp. 2.370. Jadi untuk bank demikian. Lanjut di sini ada saham BKSW. BKSW hari ini ditutup di harga Rp. 167 dengan persentase min 2,34%. Sebenarnya BKSW ini sudah tergolong cukup murah ya harganya teman-teman. Karena ini base support-nya dari BKSW. Base area support-nya dari BKSW. Jadi kalau kita bilang BKSW lagi murah ya murah. Base support-nya di kisah harga Rp. 166 hingga Rp. 171 ya. Ini base area support dari BKSW. Jadi yang mau beli sebenarnya bisa. Tapi hati-hati kalau ada volume besar dan harganya sudah berkarya support ya teman-teman perlu stop loss. Untuk rescisenya di Rp. 182 dan Rp. 191. Kita lanjut di sini ada saham BBEB. BBEB hari ini ditutup di harga Rp. 2230 dengan persentase min 2,62%. Pada saat tanggal 11 Januari ini BBEB kan ARB. Tapi begitu mengenai area support-nya ini masih bisa menguat setelah ada tekanan dari auto rejek bawah. Yang dimana ini sebenarnya merupakan area support yang cukup kuat ya di kisah harga Rp. 2130 hingga Rp. 2210 itu merupakan area support-nya. Dan ini juga cukup kuat terbukti karena setelah ARB besoknya bisa reversal. Dan untuk rescisenya di kisah harga Rp. 2440 hingga Rp. 2580 itu merupakan area resisten. Dan ketika memang area support ini berhasil di break ya kemungkinan the next support-nya berada di Rp. 1750. Jadi ya kalau menurut saya sih bisa dibeli sekarang sih. Nanti stop loss-nya ya tunggu saja kalau memang harga BBEB sudah dibawa Rp. 2100 gitu ya teman-teman bisa lepas. Kita lanjut di sini ada saham ADAI. Untuk ADAI, hari ini ditutup di kisah harga Rp. 825 dengan persentase min 0,6%. Tadi ADAI ini juga sempat hampir break area trend lainnya tapi malah menguat kembali. ADAI sempat menguat kembali tadi karena kondisi ASG seperti itu tapi masih bisa diangkat naik. Dan sebenarnya ADAI ini area support-nya di kisah harga Rp. 810 hingga Rp. 825. Tapi kalau memang ini masih bisa di break ya mungkin ADAI bisa jadi turun lagi di Rp. 775. Dan untuk rescisenya di kisah harga Rp. 870 hingga Rp. 895. Ketika ini sudah bisa di break ya teman-teman bisa beli buyback. Dan untuk rescisenya selanjutnya di Rp. 960 serta Rp. 1.015. Jadi untuk ADAI bisa diperhatikan saja kalau memang kebingungan bisa take screenshot dan jadikan keawasan. Kita lanjut di sini ada saham PALM. Untuk PALM hari ini ditutup di harga Rp. 810 dengan persentase plus 0,62 persen. Ini mungkin sempat dipompom ya. Kita coba cek dari broker summary mulai dari tanggal 9 Desember. Kita coba cek mulai dari 9 Desember. Ini aset dan YP ini masih punya barang cukup banyak ya teman-teman ya. For Nobby aset ini rata-ratanya di 844, YP di 859. Dan yang paling banyak distribusi ada PD, DP, dan SQ. PD cukup banyak 76,M. Rata-ratanya di 900. Jadi sekilas mengenai broker summary dari pound. Sebenarnya kalau seperti ini teman-teman lebih waspadai dari broker summary-nya ya. Kita lanjut di sini ada saham BBAI. BBAI hari ini sempat retes di area MA21-nya di kisah narga Rp. 5356. Rp. 5356 ini merupakan area support karena juga MA21 itu merupakan support berjalan. Untuk BBAI tadi sempat reversal setelah retes di MA21-nya. Dan untuk residenya di kisah narga Rp. 6275. Jadi sebenarnya BBAI ini kan dalam fasa trend yang cukup kuat ya. Kalau memang BBAI masih bisa bertahan di atas MA34 dan MA21 ya teman-teman yang sudah punya di hold charge yang ada masalah. Di hold charge yang ada masalah. Karena BBAI pun hari ini volumenya juga cukup besar ya. Kalau kita perhatikan dari broker summary ya. Kita coba cek untuk BBAI. BBAI yang paling banyak akum hari ini YP rata-ratanya di Rp. 5.530. Itu rata-ratanya. Rp. 5.530 dan hari ini closing di Rp. 5.875. Jadi memang sedikit jauh tapi enggak terlalu jauh ya. Masih bisa ditoleransi. Jadi yang mau beli sih sebenarnya bisa. Nanti untuk stop loss-nya ketika break area MA-nya saja ya. Kita lanjut di sini ada saham. BMSR hari ini ditutup di harga Rp. 242 dengan persentase min 2,42%. Sementara juga ada area support-nya di kisaran harga Rp. 240 itu merupakan area support. Tapi ya untuk jaga-jaga kalau memang itu berhasil di break ya. Maka kita perlu antisipasi ada the next support-nya. The next support-nya di kisaran harga Rp. 212 hingga Rp. 216 itu next support-nya ya. Untuk saham ini. BMSR ini. Dan untuk resisten-nya di Rp. 280 untuk resisten terdekat di Rp. Di sini Rp. 256 ya. Jadi perhatikan saja untuk BMSR beberapa titik penting yang perlu diperhatikan. Lanjut di sini ada saham ANTM. Antam. Antam hari ini turun lagi di kisaran harga Rp. 1.780. Masih belum ada pertanda. Ya teman-teman kalau menurut saya teman-teman bisa lepas dulu ya untuk ANTM ya. Karena ini sedikit kuat juga ya dorongannya ya. Jadi kalau menurut saya bisa dilepas dulu. Kalau mau tahu support-nya ya bisa lah. Di sini support-nya. Selainnya di Rp. 1720 ini next support-nya. Karena sudah beberapa area support sudah ditembus dengan tekanan yang cukup kuat. Jadi ya bisa dilepas dulu sih. Itu solusi dari saya ya. Bisa dilepas dulu nanti kalau memang sudah mau reversal baru bisa masuk lagi. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini sebaiknya dilepas dulu ya untuk ANTM ya. Bisa dilepas dulu. Ya jangan terlalu berharap untuk naik. Tapi dilepas dulu. Barangnya dilepas dulu. Dikeluarkan dulu. Dijual dulu. Baru nanti mikirkan solusi kalau teman-teman hold terus ya nanti bisa jadi tambah turun terus ya. Karena tekenannya cukup besar. Kita lanjut di sini ada saham KKGI. KKGI hari ini ditutup di harga Rp. 280. Dengan persentase min 0,71%. Sementara juga sudah break area MADK 4 dan MADK 21-nya. Teman-teman bisa perhatikan ini juga ya. Sebentar. Untuk KKGI area supportnya di 274. Supportnya di 274 dan untuk resistinya di 288. Ketika break 288 akan lanjut naik lagi di 302. Tapi kalau memang nanti 274 turun ya. Kemungkinan besar akan lanjut turun lagi sih di kisah harga Rp. 262. Jadi untuk KKGI bisa diperhatikan lagi. Kita lanjut. Di sini ada saham ASII. Hasil hari ini ditutup di harga Rp. 5650 dengan persentase min 0,4%. Mungkin kalau teman-teman yang sedang mengincar ASEI atau mau averaging down bisa tunggu saja. Di area supportnya di Rp. 5550. Karena ini area supportnya cukup kuat. Karena sempat pernah terciptanya swing high. Tapi kalau memang ini masih bisa di break ya teman-teman. Bisa tunggu saja sekalian serok di bawah. Di kisah harga Rp. 5300 hingga Rp. 5350. Jadi untuk ASEI bisa diperhatikan saja ya. Sebenarnya yang paling penting area supportnya sih. Ini ada potensi sih kalau saya lihat kemungkinan besar besok ASEI atau waktu mendatang bisa jadi break area Rp. 5550 ini ya. Mengikuti arah trend channel-nya. Jadi bersiap for the worst case dan good luck for tomorrow. Kita lanjut. Di sini ada saham TINs. TINs hari ini ditutup di harga Rp. 1.365 dengan persentase plus 0,74%. Sementara TINs ini masih ranging di bawah area resistenya Rp. 1385 hingga Rp. 1410. Ya itu sebenarnya nggak seberapa bagus ya kalau hanya ranging-ranging saja. Karena memang perlu diangkat naik dulu ya. Kalau ranging-ranging terus sedikit perlu dikhawatirkan. Karena kalau memang TINs ini nggak berhasil tembus di atas Rp. 1385 hingga Rp. 1410. Ini sedikit berat ya. Sedikit berat. Untuk TINs ini ada support selanjutnya di Rp. 1225 hingga Rp. 1245. Perhatikan ini stok gasiknya juga sudah mulai dead cross ya. Sudah mau dead cross. Kita lanjut di sini ada saham SRTG. SRTG hari ini ditutup di harga Rp. 2.690 dengan persentase min 2,54%. Sementara SRTG juga sedang dalam fase uptrend. Dan closing hari ini berada di area MA34-nya. Volume hari ini cukup tinggi. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau beli bisa beli di support saja. Tunggu dulu di kisah harga Rp. 2.610. Atau nggak lebih murah lagi di Rp. 2.460 bisa dibeli. Tapi kalau memang masih uptrend ya teman-teman juga bisa beli. Untuk resisenya di Rp. 2.820 dan Rp. 2.960. Kalau memang besok reversal dan araternya menguat dengan volume yang cukup besar teman-teman bisa masuk ya untuk SRTG. Selama SRTG masih kurang lebih di atas Rp. 2.600 boleh di hold. Kita lanjut di sini ada saham BBRI. BBRI hari ini ditutup di harga Rp. 4.150 dengan persentase min 0,48%. Sementara juga BBRI ini sedang dalam fase recovery setelah downtrend. Lalu ini mau uptrend. Karena juga masih bisa bertanda di atas MA34 dan MA21. Namun hal yang perlu diperhatikan di sini stok hasilnya juga sudah mulai crossing ya teman-teman. Jadi perlu lebih berhati-hati. Ini bisa jadi dead cross. Area support-nya di Rp. 4.180 hingga Rp. 4.210. Itu area support-nya. Dan support selanjutnya di Rp. 4.120. Ketika break Rp. 4.120, kemungkinan besar akan lanjut turun lagi sih. Kisahan harga Rp. 4.060. Untuk resisenya di Rp. 4.300 dan Rp. 4.370 untuk BBRI. Kita lanjut di sini ada saham BPKP. BPKP hari ini ditutup di harga Rp. 258 dengan persentase plus 1,57%. Memang sedikit berat. Namun untuk area support terakhirnya di Rp. 242. Ini support terakhir sih kalau saya bilang. Atau saya bikinkan area saja ya agar lebih safe. Ini area support. BPKP harus support-nya di kisaran harga Rp. 242 hingga Rp. 246. Ini ya cukup penting ya teman-teman ya. Karena kalau memang itu sampai di break. Kalau itu sampai bisa di break. Maka BPKP berpotensi untuk lanjut turun lagi ya. Kalau memang itu masih bisa di break. Lanjut turun lagi di kisaran harga Rp. 226. Jadi perhatikan saja untuk BPKP. Kita lanjut di sini ada saham terakhir kita. Ada saham WSKT. WSKT hari ini ditutup di harga Rp. 570 dengan persentase min 3,39%. Jadi WSKT sendiri hari ini tetap minus ya. Tetap minus tapi di sini ada gap ya teman-teman ya. Di sini ada suatu gap di kisaran harga Rp. 590,585. Rp. 585 hingga Rp. 590 itu ada gap. Jadi sebenarnya itu harus ditutupi terlebih dahulu ya. Tapi cukup itu ya teman-teman ya. Cukup mengerikan ya turunnya ya untuk WSKT ini. Karena juga ada re-tisuitan lain-lainnya. Karena memang perlu dana ya. Untuk perusahaannya. Support selanjutnya di kisaran harga Rp. 520 ya. Untuk WSKT. Support selanjutnya di area sana. Sebenarnya ini juga menjadi area support sih. Sebenarnya Rp. 570 ini juga merupakan area support. Support ya. Tapi teman-teman perhatikan saja ya. Kalau saya lihat the next supportnya di Rp. 520 untuk WSKT. Mungkin kalau minor-minornya hanya di Rp. 545 atau Rp. 550. Jadi untuk WSKT demikian. Tapi ini sedang dalam fase downtrend yang cukup kuat juga. Strong downtrend. WSKT lah kalau mau ngambil keputusan bisa segera diputuskan. Jadi untuk WSKT demikian. Mungkin demikian dahulu pembahasan dari saya. Semoga saja bermanfaat. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi. Saya Merjang. Saya pamit. Goodbye.